Tommy Art 56, keren sekali Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gue, Tommy Art 56 Jadi di video kali ini, seperti biasa, gue akan bagikan tutorial lagi nih Buat kalian yang ingin edit video jerak jeruk di aplikasi Alec Motion Oke, yang pesannya kita menekan lagu DJ, lagu viral di tiktok gitu ya Nah, oke, makanya buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini Kan bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gue upload Nah, oke teman-teman, tanpa lambar lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Alec Motion Nah, oke, jika kalian disini masuk ke aplikasinya, kan bisa klik akun plus di bawah Kemudian untuk rasio, kan bisa pilih yang 916, kan bisa klik yang buat proyek Nah, di bagian sini, kan bisa klik akun plus, kan bisa pilih yang media Nah, untuk lagu DJ-nya ini, gue ambil dari video ya Di bagian sini, itu sudah saya setiakan untuk download-nya di deskripsi Kan bisa download aja, kemudian bisa tambahkan saja seperti ini Nah, jika sudah seperti ini, kan bisa klik untuk fotonya Kemudian bisa ekstrak audio Caranya, kan bisa klik akun titik tiga di pojok kanan atas Kemudian, kan bisa pilih yang ekstrak audio Nah, kemudian untuk mentahan yang di bawah ini, kan bisa klik aja Kemudian, kan bisa klik tong sampah di bagian pojok kanan atas Kemudian, kan bisa hapus Nah, teman-teman, saya akan hilang seperti ini Nah, di bagian sini, langsung aja kita langsung untuk menandai untuk detik beat-nya Dan cara penandaannya, kan bisa paskan dulu untuk detik beat-nya seperti ini Nah, oke, jika sudah pas seperti ini, kan bisa klik yang pas dengan beat musiknya ini ya Pas dengan, ya itu ya Angkanya itu, kan bisa klik aja, nanti akan ada tanda merah seperti ini Nah, jika sudah ada tanda merah, berarti itu sudah tertanja ya Di bagian sini, untuk detik beat selengkapnya, kalian bisa cek di deskripsi Nah, oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk menambahkan untuk detik beat-nya sampai ke bagian akhir Di bagian sini, kan bisa kembali ke bagian awal yang detik 0 banding 0,0 seperti ini Klik icon plus, kemudian, kan bisa pilih yang persegi Kemudian, kan bisa panjangkan untuk perseginya ini sampai ke bagian detik 0,7 banding 0,7 Klik panjangkan ke kanan seperti ini Kemudian, kan bisa klik icon titik 3 di pojok kanan atas Kemudian, kan bisa klik yang renggangkan ke area komposisi Nah, seperti ini Kemudian, kalian bisa masuk ke bagian yang color and fill Kemudian, kalian bisa pilih warna itu yang putih Nah, oke, seperti ini ya Nah, kemudian di bagian sini, kalian bisa klik kembali Kemudian, kalian bisa klik efek, tambahkan efek Di bagian sini, tambahkan efek yang garis-garis ya Masuk ke bagian prosedural Tambahkan efek yang garis-garis Nah, klik pengaturan standar Nah, untuk di garis-garis, untuk jumlahnya, kalian bisa ubah menjadi sekitar 14 Nah, oke, 14,0 seperti ini Kemudian, untuk di bagian lebar, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,20 saja Oke, seperti ini Kemudian, untuk di bagian sudut, kalian bisa turunkan saja menjadi 0 Oke, kemudian di bagian tahap, untuk di bagian awal, kalian bisa tambahkan kunci Nah, kemudian, kalian bisa ke bagian yang paling akhir, nah di bagian sini Nah, tambahkan kunci keyframe, ubah menjadi sekitar 3,0 Nah, oke, 3,0 seperti ini Kemudian, untuk di bagian warna, kalian bisa pilih yang hitam Oke, di bagian sini, kalian bisa klik kembali, klik kembali lagi Nah, kemudian, di bagian sini, kalian bisa klik kembali ya Di bagian sini, tambahkan untuk foto Masuk ke bagian ini ya, kemudian, kalian bisa tambahkan foto yang ingin kalian edit Kemudian, kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 07 tadi Panjangkan saja seperti ini Nah, oke, seperti ini ya Kemudian, di bagian sini, kalian bisa klik yang move dan transform Pilih yang nomor 3 Kalian bisa kecilkan saja ya, seperti ini Nah, oke, kira-kira itu seperti ini saja Nah, kemudian, kalian bisa tambahkan kunci di bagian sini Dan di setiap bitnya Setiap bit merahnya, kalian bisa tambahkan dulu Nah, untuk di bagian tanda yang awal ya Dan di awal sini, kalian bisa kecilkan Nah, kecilkan seperti ini Kemudian, di bagian yang bit sini, kalian bisa biarkan ya, seperti ini Kemudian, di bagian bit sini, kalian bisa agak zoom Nah, agak zoom saja seperti ini Kemudian, kebit selanjutnya, kalian bisa biarkan Kemudian, kebit selanjutnya, kalian bisa zoom lagi Kemudian, di bagian sini, kalian bisa biarkan Untuk di bit selanjutnya, kalian bisa zoom lagi full ya Full layar, biar nggak ada selah-selahnya gitu Ini seperti ini Kemudian, di bagian awal sini, kalian bisa tambahkan untuk kurvanya Pilih nomor 3, atau kurva kesini Jangan full-full saja, seperti ini saja Klik kembali Kemudian, kemudian, bisa klik yang kurva ya Di bagian sini, kalian bisa tambahkan kurva itu Pilih yang nomor 3 Atau kurva ke atas Kalian bisa klik ikon titik 3, kemudian, salin kurva Klik panah ke kanan, biar perlengkahan bitnya itu lebih cepat Kalian bisa tampil kurva Tempel ke semua bit ya, seperti ini Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali Kemudian, kalian bisa klik kembali lagi Masuk ke bagian yang border dan bayangan ini Kemudian, kalian bisa aktifkan untuk strokenya Untuk ketebalannya, kalian bisa obat menjadi sekitar 12 Oke, 12 ya, seperti ini Nah, untuk warna, kalian bisa pilih yang hitam ya Hitam ini sudah hitam, klik kembali Kemudian, kalian bisa pilih yang menu yang nomor 3 ini Kalian bisa klik aja, aktifkan untuk bayangannya Untuk di bagian ukuran, kalian bisa ubah menjadi sekitar 10 Nah, oke, seperti ini Untuk di bagian warna, disini sudah hitam ya Hitam ada seperti ini Klik kembali, klik kembali lagi Nah, kemudian, di bagian sini, kalian bisa klik efek Kemudian, kalian bisa tambahkan efek Masuk ke bagian yang move dan transform Kemudian, kalian tambahkan efek yang obang-abing atau oksilet Nah, untuk di bagian obang-abing Untuk sudutnya, kalian bisa biarkan masuk ke bagian frekuensi Ubah menjadi sekitar 0,60 Nah, oke, 0,60 seperti ini Kemudian, untuk di bagian magnitude Kalian bisa ubah menjadi 40 Nah, oke, 40 ya Kemudian, kalian bisa klik kembali Klik efek lagi Kemudian, kalian bisa tambahkan efek Masuk ke bagian yang move dan transform lagi Tambahkan efek yang ayun atau swing Klip pengaturan standar Nah, untuk di bagian ayun Untuk frekuensinya, kalian bisa ubah menjadi 0,60 juga Oke, 0,60 ya Seperti ini Kemudian, untuk di bagian sudut 1 Kalian bisa ubah menjadi min 4 Nah, oke, min 4,0 ya Kemudian, untuk di bagian sudut 2 Kalian bisa ubah menjadi 4 Nah, oke, 4,0 seperti ini Klik kembali Kemudian, kalian bisa Kemudian, di bagian sini Kalian bisa tambahkan untuk foto baru ya Di bagian sini Nah, di bagian sini Sudah selesai ya Klik kembali Kalian bisa tambahkan untuk foto yang baru Foto yang beda gaya gitu ya Nah, gue pakai foto yang ini aja Kemudian, di bagian sini Kalian bisa panjangkan sampai ke detik Yang 0,9 banding 0,2 Nah, ini Sisanya kalian bisa hapus Satu seperti ini Nah, kemudian, di bagian sini Kalian bisa masuk ke bagian mana ya Nah, klik yang move dan transform ya Di bagian sini Klik move dan transform Pilih yang nomor 1 ini ya Kalian bisa tambahkan kunci Untuk di setiap bitnya Dan di tengah bit Nah, kemudian di setiap bitnya Bisa tambahkan kunci juga Seperti ini ya Oke, seperti ini Kemudian, untuk di bagian yang awal bit Kalian bisa biarkan Kemudian, untuk di bagian tengah bit Kalian bisa geser ke bagian yang atas ya Geser aja ke atas sini Nah, geser ke atas Kesini aja ya Dikit aja seperti ini Kemudian selanjutnya Kalian bisa biarkan Kemudian ke bit tengahnya Kan bisa geser ke atas lagi Oke, seperti ini Kemudian ke bit selanjutnya Ke bit tengah Kan bisa Pokoknya itu di setiap bit tengahnya Kan bisa geser ke atas ya Geser ke atas seperti ini Oke, juga sudah seperti ini Kan bisa klik kurva Pilih nomor 3 Teruk kurva ke kiri Klik icon titik 3 Salin kurva Kemudian, kemudian bisa Pilih yang icon Panah ke kanan ini Klik aja Tempel kurva yang tadi Kemudian, kemudian bisa balik Nah, oke Seperti itu ya Untuk kurvanya Nah, di bagian sini Kita balik Nah, kan bisa tempel lagi Kemudian, kemudian bisa Balik lagi Nah, untuk di kurva akhir itu Pasti ke balik Ya, seperti ini Nah, oke Di bagian sini Kan bisa klik kembali Kemudian, langsung Kan bisa tambahkan efek Nah, masuk ke bagian yang Move dan Transform Di bagian sini Kemudian, tambahkan efek Yang Ubin ya Eh, maaf Untuk di bagian sini Masuk ke bagian distorsi Atau worth Tambahkan efek yang Ubin Atau tailor Klik pengaturan standar Nah, di bagian Ubin Di bagian Ubin Cukup aktifkan untuk mirrornya Klik kembali lagi Klik efek lagi Tambahkan efek Nah, kemudian di bagian sini Tambahkan efek Ombang abing Di tengah sudah ada Kan bisa klik aja Untuk ombang abingnya Nah, untuk di bagian Ombang abing Untuk sudutnya Kan bisa biarkan Masuk ke bagian frekuensi Turunkan menjadi 0,80 Nah, oke 0,80 seperti ini Nah, oke Seperti itu Kemudian di bagian magnitude Kalian bisa abang Menjadi sekitar 30 aja Klik kembali Klik efek lagi Kemudian kalian bisa Tambahkan efek Tambahkan efek Ayun atau swing Di tengah sudah ada Karena kita sudah pakai Klik aja untuk ayunnya Nah, untuk frekuensinya Kalian bisa abang Menjadi 0,80 Nah, oke 0,80 Sudah di bagian sudut 1 Kalian bisa abang Menjadi min 5 Oke, min 5 Seperti ini Oke, seperti ini Kemudian untuk di bagian sudut 2 Kalian bisa abang menjadi 5 Oke, kemudian seperti ini Kemudian di bagian sini Kalian bisa klik kembali Kemudian kalian bisa klik efek Tambahkan efek Masuk ke bagian yang blur Kemudian kalian bisa Tambahkan efek yang motion blur Atau buram gerak ya Klik pengaturan standar Biarkan untuk buram geraknya Tambahkan efek lagi Masuk ke bagian yang warna Dan cahaya Kemudian kalian bisa Tambahkan efek yang Paparan atau gamma Nah, seperti ini ya Nah, kemudian di bagian Paparan atau gamma Untuk exposure-nya itu Pengaturannya seperti tadi Tambahkan kunci Di setiap bit Dan di tengah bit Seperti tadi Oke, seperti ini Nah, kemudian untuk di bagian Yang pas bit merahnya Di awal sini Kalian bisa abang menjadi Sekitar 1, berapa gitu ya 1,50 aja ya Seperti ini Baik, kemudian kalian bisa Ke bit selanjutnya Tambahkan di pas bit Perahnya aja ya Kalian bisa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah, tambahkan kunci Kemudian di bagian sini Kalian bisa tambahkan kunci Kemudian kalian bisa Ke bagian yang paling akhir Sini Tambahkan kunci Ubah menjadi sekitar Min 140 ya Seperti ini Nah, oke Min 140 seperti ini Kemudian di bagian sini Kalian bisa klik kurva Nah, di bagian sini ya Nah, klik kurva Pilih nomor 3 Yang nomor 2 ya Turuk kurvanya itu Ke kanan seperti ini Oke, jika sudah seperti ini Kalian bisa klik kembali Klik kembali lagi Klik kembali Eh, maaf ya Jika sudah seperti ini Nah, oke Bahkan seperti ini ya Kalian bisa di bagian sini Kalian bisa tambahkan lagi Untuk di bagian sini Tambahkan Kalian bisa pilih yang persegi lagi Tambahkan persegi Panjangkan sampai ke detik yang 902 yang tadi Ini Panjangkan Sisanya akan bisa hapus Kemudian kalian bisa klik icon di pajak kanan atas Kemudian kalian bisa renggangkan ke area komposisi Nah, jika sudah seperti ini Kalian bisa klik efek Kemudian kalian bisa tambahkan efek Masuk ke bagian yang lainnya Ya, di bagian sini bawah sendiri Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang saling latar belakang Klik pengaturan standar Klik kembali Kemudian kalian bisa klik efek lagi Tambahkan efek Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan efek Masuk ke bagian yang Distorsi atau rep ya Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang peta pemindahan kutub ya Yang ini kalian bisa tambahkan aja Nah, oke Klik pengaturan standar Masuk ke bagian peta pemindahan ini Untuk sebagian sudut Nah, untuk di bagian sudut kalian bisa tambahkan kunci Untuk di bagian yang detik 0.9 banding 18 Nah, di bagian sini tambahkan kunci Kemudian untuk di bagian akhir Tambahkan kunci kalian bisa ubah menjadi sekitar 100 Nah, oke 100,0 seperti ini ya Kemudian di bagian sini kalian bisa klik kurva Kemudian kalian bisa klik kurva ya Pilih nomor 2 atur kurva ke kanan seperti ini Oke, kemudian kalian bisa klik kembali Kemudian kalian bisa masuk ke bagian inset atau outset ini Nah, kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian detik sini Dan di bagian yang di bagian akhir Nah, untuk di bagian tanda akhir kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,50 ya Eh, 50 aja ya di bagian sini Nah, oke 50 seperti ini Kemudian kalian bisa tambahkan kurva Itu sama seperti tadi Nomor 2 atur kurva ke kanan Nah, oke juga sudah seperti ini Kalian bisa klik kembali Kemudian kalian bisa klik kembali lagi Klik kembali Nah, oke nanti hasilnya akan seperti ini ya Nah, kemudian kalian bisa klik yang gambar mata ini Ini tekan aja Kemudian kalian bisa ke pilih yang perseginya juga Klik yang 2 layar ini ya Kemudian kalian bisa klik icon plus di bagian sini Kemudian kalian bisa salin yang 2 layar ya Salin ini K lyrics kita klik Klik kembali Nah, kalian bisa tambahkan untuk di bagian sini Klik icon yang plus yang di sini Kemudian kalian bisa tempel yang 2 layar Nah, otomatis yang tadi akan tertempel di sini ya Kemudian kalian bisa masuk ke bagian fotonya ini Kemudian kalian bisa klik Color and Fill Klik aja untuk di bagian sini ini kemudian bisa ganti untuk fotonya nah ganti ya mau pilih yang mana akan bisa terserah itu gue pakai yang ini aja aku bisa klik icon plus ya di bagian sini klik aja nah otomatis akan terganti ya untuk fotonya seperti ini nah oke seperti ini nah aku bisa klik fotonya mereka bisa klik yang mau dan transform pun bisa pilih nomor dua tambahkan untuk kunci untuk di bagian di sini dan di bagiannya awal berjahat di sini nah untuk di bagian yang maaf yang di bagian sini kan bisa abu menjadi sekitar 140 ya bukan min yang tadi kan min 40 min 140 yang sekarang itu 140 nah oke 140 seperti ini kemudian bisa tambahkan kurva di bagian sini klik kurva pilih nomor tiga atur kurva itu kekiri ya oke seperti ini nah jika sudah seperti ini kan bisa kembali-klik kembali lagi klik kembali oke untuk masuk ke bagian yang perseginya tadi nah seperti ini kemudian bisa klik yang efek kemudian masuk ke bagian yang di bagian peta pemindahan ini kemudian bisa tambahkan kunci untuk di bagian sudutnya itu di awal dan di bagian yang awal bit sini nanti di bagian awal bit kan bisa ubah menjadi sekitar 100 100 seperti tadi ya nah oke 100 seperti ini kemudian bisa pilih kembali masuk ke bagian tengahnya ini klik kurva pilih nomor tiga atur kurva kekiri ya nah kuning ke bisa klik kembali masuk ke bagian inside atau outside tambahkan kunci untuk di bagian awal kemudian bisa tambahkan kunci itu di bagian bitnya unit di bagian yang awal sini kan bisa obo menjadi 50 seperti tadi nah oke 50 seperti ini ya kamu bisa masuk ke tengahnya klik kurva pilih nomor tiga atur kurva kekiri seperti tadi oke juga sudah seperti ini kan bisa klik kembali nah hasilnya nanti tiba-tiba seperti ini ya untuk di bagian yang pemindahan mau kepergantian foto nah oke seperti itu nah kalau kita bisa klik yang gambar mata kemudian bisa tambahkan lihat klik yang centang dua yang foto ini yang tadi baru bisa klik icon plus kemudian bisa salin dua layar nah klik kembali masuk ke bagian yang bit seri sini kan bisa klik yang icon plus di bagian sini kemudian bisa tempel yang dua layar yang tadi ya Nah jika sudah seperti ini kan bisa klik yang untuk fotonya kemudian bisa klik yang color and fill kemudian klik aja nah kemudian bisa tambahkan untuk fotonya ya untuk foto yang ini kalian edit tuh yang beda gaya gitu nah bisa tambahkan aja seperti ini nah oke seperti ini ya nanti hasilnya bakal seperti ini nah ini sudah jadi ya ini untuk hasilnya tuh seperti ini nah jika sudah seperti ini kan bisa langsung export aja klik icon kotak di pojok kanan atas kemudian kami bisa pilih export nah oke mungkin cukup segera dulu video tutorial kali ini jangan lupa maka bisa klik tombol like komen dan share ke teman-teman agar kau lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya nah oke sampai jumpa di video gua selanjutnya